Intro Assalamualaikum, hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada Di video kali ini akan saya bagikan cara merubah atau mengganti data akun pembayaran facebook profesional cukup dari hp Cara ini juga berlaku untuk akun pembayaran di halaman atau penspec facebook Video ini adalah request dari subscriber dan mungkin sangat ditunggu-tunggu Karena berisi jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul di kolom komentar tentang berbagai kendala yang dihadapi saat membuat akun pembayaran di facebook profesional Baik itu di profile maupun di halaman Seperti kesalahan pengisian nama, domisili, metode pembayaran, NPWP dan lain-lain Jika terdapat kesalahan pengisian data, anda bisa merubah atau melakukan update data akun pembayaran langsung di aplikasi facebook maupun di facebook versi web melalui browser ya Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja, let's get tutorial started Oke untuk langkah awal, anda bisa langsung masuk ke aplikasi facebook yang ada di handphone anda Atau anda bisa login facebook versi web melalui browser chrome ya Disini saya akan masuk melalui facebook Dan pastinya anda harus menggunakan facebook seluler ataupun facebook biru ya Bukan facebook lite, karena disini menunya sangat lengkap dan support ya Oke kita masuk aja Disini kita sudah tertuju ke beranda facebook ya Kemudian untuk melakukan update data atau merubah beberapa data akun pembayaran yang mungkin ada kesalahan atau mungkin ingin anda ganti ya Disini anda bisa klik menu navigasi atau menu baris tiga di pojok kanan atas ini ya Kemudian anda bisa klik di dashboard profesional Lalu bisa anda gulir sedikit ke bawah ya Oke anda fokus di pembayarannya seperti ini Anda klik Oke jika sudah tertuju ke menu pembayaran Anda bisa klik di icon gerigi atau menu pengaturan ini ya Nah disini anda akan tertuju ke data akun pembayaran facebook ya Pertanyaan ini yang sering muncul di kolom komentar ya Tentang bagaimana cara melakukan perubahan atau mengubah data akun pembayaran yang terjadi kesalahan Ataupun ada kesalahan dalam penulisan ya Untuk menu pertama paling atas adalah payout method ataupun metode pembayarannya Disini saya menggunakan bank BCA Kemudian di bawahnya ada tulisan one earning source Ini artinya adalah ada satu pembayaran yang terkait ya Jika anda ragu anda bisa screenshot saja untuk menerjemahkan ya Karena ini memang formatnya dalam bahasa inggris tidak bisa dirubah Anda bisa screenshot saja Lalu anda pergi saja ke google Kemudian di menu google ada menu kamera ya Disini icon kamera anda klik Lalu anda masukkan saja hasil screenshot tadi Kita klik kemudian anda bisa terjemahkan disini ya Sehingga nantinya anda bisa mengerti dan tidak bertanya-tanya lagi Tentang apa sih maksud dan arti dari tulisan berbahasa inggris yang ada di menu pembayaran ini Nah disini tertulis satu sumber penghasilan ya Karena memang saya baru mendapatkan satu sumber penghasilan yaitu fitur bintang ya Untuk monetisasi belum di akun ini Oke kita lanjut ke aplikasi facebooknya ya Kita ke menu pembayaran tadi Kemudian yang kedua adalah W8 for service ya Ini adalah tentang text info ataupun informasi pajak dan juga sertifikasi ya yang sudah terverifikasi Kemudian di bawahnya ada info akun pembayaran Negara, jenis bisnis, nomor hp, alamat email Selanjutnya di bawahnya juga ada pemilik akun pembayaran Tanggal lahir, alamat dan terakhir adalah admin akun pembayaran Kita fokus dulu di bagian pertama yaitu metode pembayarannya Disini saya menggunakan bank BCA dan tidak akan saya ubah ya Saya akan tetap menggunakan ini Karena untuk metode pembayaran memakai BCA ini sudah saya pakai juga di akun adsense ya Di akun pembayaran youtube dan sudah berjalan kurang lebih setahun ya Oke Anda bisa melakukan update ya jika Anda ingin merubahnya Karena mungkin di antara Anda ada yang masih menggunakan rekening Misalnya rekening istri, suami, anak atau mungkin orang lain ya Anda bisa klik disini Kemudian disini ada menu update ya Anda bisa klik untuk melakukan perubahan Jika Anda ingin mengubahnya Anda bisa klik update Disini ada poin penting yang harus Anda tahu ya Sebelum Anda melakukan perubahan data metode pembayaran Disini ada pemberitahuan Anda wajib baca ya sebelum memperbarui metode pembayaran Untuk melindungi akun Anda Penangguhan 5 hari akan ditempatkan Jika Anda memperbarui metode pembayaran Anda Pembayaran terjadwal bisa ditunda Artinya kurang lebih seperti ini teman-teman Jika Anda melakukan perubahan data metode pembayaran Mungkin Anda merubah rekening bank Anda Ataupun Anda melakukan perubahan data Seperti nama dan yang lain-lain yang mungkin terjadi kesalahan Setelah akun tersebut di update ataupun dirubah Untuk pembayarannya akan ditangguhkan selama 5 hari ya Jadi saya sarankan ketika Anda melakukan update atau perubahan data metode pembayaran ini Anda melakukannya setelah Anda menerima pembayaran Monetisasi iklan dari Facebook itu sendiri ya Ini khusus bagi Anda yang sudah monetisasi Jadi nantinya tidak akan terpengaruh untuk penangguhan 5 hari ya Berbeda jika Anda melakukan perubahan ataupun update untuk metode pembayaran ini Atau mengganti rekening bank pada saat sebelum jatuh tempo pembayarannya Anda melakukan update maka akan ditanggungkan selama 5 hari ya Yang tentunya jadwal pembayaran akan tertunda Seperti itu ya teman-teman jadi poinnya adalah ketika Anda ingin mengubah data metode pembayaran Mengubah rekening dan lain-lain Sebaiknya Anda lakukan setelah Anda menerima pembayaran monetisasi dari Facebook Oke selanjutnya disini ada 2 pilihan ya Yang pertama adalah tautkan rekening bank secara manual Disini Anda bisa memasukkan rekening bank apa saja Seperti BCA, BRI dan lain-lain ya Yang tertaut ataupun yang tersedia di akun pembayaran Facebook ini Kemudian pilihan yang kedua adalah tautkan akun PayPal Anda Apa sih akun PayPal itu? Bagi yang belum tahu PayPal adalah rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan transaksi pembayaran secara online ya Untuk PayPal ini skalanya lebih luas ya Karena ini skupnya internasional Dan kenapa Facebook menyertakan pilihan menggunakan PayPal? Karena PayPal ini berbasis di California Amerika ya Dan sudah terkoneksi dengan Facebook Anda juga bisa memilih metode pembayaran dengan PayPal ya Jika Anda mempunyai akun PayPal Khususnya Anda yang tinggal di luar negeri ataupun sering berpergian jauh Tapi di sini kita cukup menggunakan rekening bank konvensional biasa ya Seperti BRI, BCA dan yang lain-lain Oke di sini jika Anda ingin merubah rekening ataupun mengganti rekening Atau merubah data-data yang dirasa masih salah atau ada kekeliruan Anda bisa klik tautkan rekening bank secara manual Di sini Anda klik Kemudian akan muncul seperti ini ya Negara bank Anda pilih Indonesia Nama pemilik rekening Jika rekening itu milik Anda Anda tulis nama Anda ya Namanya harus sesuai dengan rekening dan data asli di KTP Anda ya Kemudian yang tidak kalah penting adalah SWIP kode SWIP kode ini adalah kode internasional dari suatu bank ya Jika Anda kebingungan mendapatkan SWIP kode Anda bisa mencarinya di Google ya Menyesuaikan dengan nama bank Anda Kita akan cari di Google Anda ketikkan saja di sini Kode SWIP Bank BRI Itu Anda klik masuk Nah kode SWIP Bank BRI adalah ini ya Brini DJA Anda bisa salin Lalu Anda tempelkan di sini ya Dan mungkin Anda menggunakan rekening yang lain Tinggal sesuaikan ya Misalnya bank mandiri, bank BCA, bank BNI atau yang lain-lain Anda tinggal cari saja di Google Untuk kode SWIPnya ya Caranya seperti tadi Oke selanjutnya Di sini ada bank account number Atau nomor rekening bank Anda Anda bisa masukkan di sini Kemudian setelah pengisian ini sudah selesai Dan sudah benar sesuai dengan data rekening bank Anda Di sini akan muncul warna biru ya Kemudian Anda bisa klik saja Tautkan metode pembayaran Karena saya tidak akan merubah atau mengganti rekening ini Saya tidak akan mengklik tautkan metode pembayaran ini ya Ini hanya untuk penjelasan bagi Anda yang belum paham Tentang cara menautkan Ataupun cara memasukkan data rekening bank Anda Di metode pembayaran Facebook ya Oke saya tidak akan merubahnya Saya akan klik back saja Kemudian kita kembali lagi ke menu utama Yang kedua adalah Teks info ataupun informasi pajak ya Dan juga ada sertifikat yang sudah terverifikasi Namun karena untuk info pajak dan sertifikasi saya sudah terverifikasi Saya tidak perlu Dan di sini juga tidak ada menu update-nya ya Kita klik lagi Selanjutnya untuk menu yang ketiga adalah Info akun pembayaran Di sini Anda bisa klik update ya Jika Anda ingin merubahnya Anda bisa klik update Untuk negara di sini secara default sudah tercantum ya Indonesia Jika Anda berada di negara lain Anda bisa sesuaikan saja Kemudian untuk jenis bisnis sudah secara default Terisi perorangan atau pemilik tunggal ya Bagi Anda yang baru membuat akun pembayaran Facebook ini Anda bisa pilih perorangan ataupun pemilik tunggal ya Kemudian untuk telepon akan saya perbarui Sepertinya ini nomernya kurang ya Untuk nomor HP-nya saya akan perbarui Oke untuk email sudah sesuai dengan yang tertahu di akun Facebook Kemudian di sini ada tag identification number Atau dalam kurung tin ya Ini adalah NPWP ya Jadi jika Anda mempunyai NPWP Sebaiknya Anda sertakan di sini ya Namun jika Anda belum mempunyai NPWP Atau NPWP sudah keadaan luar atau hilang Anda bisa menggantinya dengan mengisi nomor NIC KTP ya Dan di sini muncul banyak pertanyaan Bang apakah memakai nomor NIC itu aman Saya pastikan aman dan diperbolehkan ya Cuma di sini ada perbedaannya ya Ketika Anda memakai NPWP Maka untuk potongan pajaknya Akan lebih kecil dibanding Anda memasukkan nomor NIC Jadi alangkah baiknya jika Anda mempunyai NPWP Maka masukkan saja nomor NPWP Anda ya Tapi jika Anda belum punya NPWP Sebagai gantinya Anda bisa menggunakan nomor NIC KTP Dan untuk penggunaan nomor NIC KTP ini Berpengaruh juga untuk pemotongan pajaknya ya Jadi nanti pajak pendapatan Anda dari Facebook Akan terpotong lebih banyak dibanding Anda menggunakan NPWP Seperti itu saja ya teman-teman Jadi intinya diperbolehkan Kemudian yang terakhir adalah nomor registrasi ini Saya kosongkan karena ini opsional ya Ini hanya berlaku bagi Anda yang berdomisili di Amerika Serikat Oke selanjutnya di sini Jika data akun pembayaran sudah Anda perbaiki Dan dirasa sudah benar Sudah sesuai Anda bisa klik di tombol warna biru ini Anda klik perbarui Oke data ini sudah saya perbarui ya Oke selanjutnya di bawahnya adalah menu pemilik akun pembayaran Nah di sini saya isikan nama saya sendiri ya Kemudian tanggal lahirnya sudah sesuai Jika Anda merasa melakukan kesalahan atau kekeliruan saat mengisi data tanggal lahir Anda Nah di sini jika Anda ingin melakukan update ataupun mengganti data yang salah Baik itu nama tanggal lahir ataupun alamat Anda bisa klik update di sini ya Nah di sini yang paling banyak ditanyakan oleh para subscriber ya Oleh para viewer Dan saya perlu tegaskan kembali bahwa untuk nama depan Anda isi dengan nama depan Anda Kemudian untuk nama tengah ini sifatnya opsional ya jika ada Ataupun jika Anda memiliki nama panjang lebih dari 3 suku kata Kemudian nama belakang Anda wajib Anda isi ya Jika Anda mempunyai nama dengan 2 suku kata Misalnya seperti saya ini Ahmad Tolhani Ahmad nama depan nama belakangnya adalah Tolhani Nah pertanyaannya adalah ini yang paling banyak ditanyakan ya Bang bagaimana jika nama saya pendek atau cuma 1 suku kata Misalnya namanya cuma Budi ataupun Wati gitu ya Yaudah Anda masukkan saja nama depannya Budi Kemudian untuk nama belakangnya Anda isi dengan nama depan ya Artinya depan belakang sama ya Misalnya nama Anda cuma Budi nama belakangnya Anda juga isi Budi Kemudian jika perempuan misalnya nama Anda Wati Nama depannya Anda isi Wati nama belakangnya juga Wati seperti itu Lalu disini muncul lagi pertanyaan Bang Apakah itu menyalahi apakah nanti muncul namanya 2 nama Misalnya Budi kemudian nama belakangnya saya isi Budi juga Nanti akan munculnya Budi Budi gitu Ya enggak juga kecuali kita mengisi nama akun Facebooknya ya Itu bisa muncul 2 kali Seperti misalnya nama depan Budi nama belakangnya diisi Budi Maka munculnya Budi Budi seperti itu Tapi di akun pembayarannya enggak Karena memang prosedurnya seperti itu ya Dan jika Anda tidak mengisi nama belakang Maka disini tidak akan muncul menu lanjutkannya Atau menu lanjutkan itu tidak berwarna biru seperti ini Ini karena saya sudah mengisi Jadi disini tulisannya adalah perbarui Jika Anda yang baru membuat akun pembayaran Kemudian Anda mengisi data pribadi Anda Maka disini tulisannya lanjutkan ya Tapi jika Anda tidak mengisi nama belakang Maka disini untuk menu lanjutkannya Tidak akan muncul ya Atau warnanya sama-sama dan tidak bisa diklik Jadi nama depan dan nama belakang itu penting ya Untuk Anda isi Walaupun Anda mempunyai nama yang pendek Dengan satu suku kata seperti itu Oke karena disini saya tidak ada masalah Dengan nama, tanggal lahir dan lain-lain Tidak akan saya ubah ya Nah disini untuk kota Anda bisa isi dengan nama kota Anda ya Misalnya Anda tinggal di kota Madia Ataupun kota administratif Ataupun lain Anda bisa tuliskan saja Disini namanya ya Karena saya tinggal di kabupaten Saya isi dengan nama kabupaten saya Kemudian negara bagian atau provinsi Anda bisa isi provinsi Anda tinggal di mana ya Sekali lagi jika Anda kebingungan dengan kode pos Anda bisa cari aja di Google ya Anda tuliskan saja di Google Misalnya Anda tinggal di kecamatan mana Misalnya saya di pesawaran Kode pos pesawaran Anda tambahkan juga nama desanya Desa Bernung misalnya Lalu Anda cari Maka akan muncul kode posnya ya Disini Anda bisa salin saja kode posnya Jika Anda tidak bisa menyalinya Anda bisa ingat-ingat saja 35366 Anda ingat-ingat Dan Anda masukkan di menu kode pos ini ya Lalu jika data diri Anda Sudah diisi dengan benar Sesuai KTP Sesuai data pribadi Anda Anda bisa klik perbarui disini ya Oke Dan kita tunggu prosesnya ya Seperti ini Kemudian menu di bawahnya adalah Pemilik akun pembayaran Disini saya isi dengan nama saya sendiri Jika Anda ingin mengisi Ya Anda isi dengan nama Anda sendiri ya Seperti itu Kemudian untuk tanggal lahirnya Anda sesuaikan Sesuai dengan KTP Ataupun data pribadi Anda Kemudian untuk alamat sama Sesuai dengan yang ada Ataupun yang tertera di KTP Anda Jika ingin dilengkapi Anda bisa tambahkan ya Seperti nama jalan Atau kan yang lainnya Disini Anda bisa masukkan Karena disini untuk data Pemilik akun pembayaran Sudah benar Saya tidak akan mengupdate-nya ya Kemudian untuk admin akun pembayaran Disini saya isi Sesuai nama akun Facebooknya ya Oke Seperti itu Dan Anda bisa langsung mengupdate-nya Jadi seperti itu ya teman-teman Cara mengupdate Ataupun mengganti Data akun pembayaran Di Facebook profesional Anda Cukup melalui HP Jika ada yang belum terjawab Anda bisa tulis di kolom komentar ya Semoga informasi ini bermanfaat Dan bisa Anda praktekan Dan seperti biasa Jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi terbaru Dan terbaik dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa penting Dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda Dan mohon maaf Jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!